Langsung aja bahas, silahkan Enak banget ya rasanya tuh Lebih baik sepiring sayur dengan kasih Daripada lembutambun dengan kebencian Hari ini aku mau bikin lemet ubi Langsung aja Bahan-bahannya aku pake singkong Atau ubi kayu Yang udah dikupas, dicuci bersih Terus diparut halus kayak gini Nanti pake garam Juga gula merah Dan bungkusnya pake daun pisang Ini aku mau gula merahnya Langsung aja di mangkuk yang besar Tanganku udah dicuci bersih ya Ini apa yang aku lakukan Aku agak diperas ya Diperas Tapi gak berlebihan Bukan semaksimum mungkin Kalau semaksimum mungkin kan bisa pake Serbet dapur Pake kain Tapi ini hanya Menghilangkan ya Agak di reduce lah Karena dia berair banget Ini udah Semuanya Kuperas Nah Udah Tanganku udah cuci bersih ya Aku mau diaduk aja Semuanya Oke Aku mau tambahin garam Kira-kira Satu sendok teh Oh iya Gulanya ini boleh disesuaikan Sesuai selera Yang ngajarin aku tuh dulu Bikin ini adalah Mbak Siti Tetanggaku di Jawa Jadi dia ngicepinnya tuh Dicolek gini Terus di Rasain di gitu Terus dibuang langsung Ini udah kecampur dengan sangat baik Dan Kalau mau pake kelapa parut Silahkan Untuk satu kilo ini Kelapa parutnya setengah butir aja Atau sekitar 250 gram Oke Aku punya daun pisang Ini cantik banget kan Daun pisangku Dia itu udah lemes banget Dan bersih banget Karena udah dipotong Dicuci Terus dipanaskan Di api Sejenak Jadi dia bener-bener Lemas Dan bersih Tidak gampang Kita dulu pernah bikin tuh Bikin aram-aram sih Waktu itu Ini kira-kira Dua sendok makan aja Bentuknya sesuai selera Boleh Kayak Itu loh pak Naga sari itu loh Atau memanjang Bebas Kita dua sendok makan aja Mau disemat silahkan Aku gak punya Ada sih semat Tapi gini aja Ini yang terakhir Sedikit lebih besar Ini karena kita makan sendiri Jadi buat dinikmati sendiri Jadi dia agak Besar-besar ya Kalau mau buat dijual Mungkin bisa dikecil-kecilin Atau mau versi yang lebih mini Silahkan Satu sendok makan Kita sih Dua sendok makan Jadinya Berapa belas tadi? Lupai 14 14-an ya Sekitar lah 14 atau 15 Sekitu-gitu lah Oke Ini ada tempat sedikit Karena aku sekalian Mau ngerebus pisang Langsung aja Hati-hati Panas Ini sekitar 20-30 menit Dia akan matang Dengan sangat baik Ini udah 30 menit Liatin ya Abaikan pisang-pisangnya Udah matang dengan baik Kita mau diamkan dulu Karena kalau panas-panas Dia akan sangat Lu wengket ya Pak ya Enggak Enjoy makannya Cuk Udah jadi Dan ini udah Hampir dingin Udah hangat Langsung aja Pak Silahkan Aku yang paling Langsing Biasanya kan pake Ini Pak ya Kalau lemet tuh pake Apa tuh Di semat gitu loh Tapi ini lebih sederhana lah Ya Tadinya Aku itu maunya pake Dulu pertama kali Aku belajar bikin lemet ini Pake kelapa parut Ini Karena memang Situasinya tadi Ada something happen Jadi gak pake kelapa parut Tapi Kita lihat Sama-sama hasilnya Coba ceritain apa tuh Something happen Cita Coba Boleh Oke Hmm Lemet spesial Hmm 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 Enak banget Enak banget ya Rasanya tuh Tadi tak pikir itu Kalau gak pake Kelapa itu Rasanya akan Gak enak gitu ya Ternyata Enak sekali ya Hmm Aku malah sekarang Jadi prefer Gak pake Gak pake kelapa Menurutku lebih enak loh Menurutku lebih enak juga Dan lebih sederhana Lebih simple Lebih ekonomis ya kan Jadi tadi itu sebenernya Pagi Kita Ke pasar Belilah kelapa parut ya Pak ya Dia masih Masih utuhan gitu Masih utuh ya Masih utuh terus diparut Tapi terus sampai di rumah Kok udah langsung Bau Aneh banget Gak sampe Berapa lama Mungkin sejam doang kok Padahal aku simpan di kulkas Mungkin itu udah Udah bau dari Mungkin kelapanya itu udah Sudah di Sudah di kupas Itu emang udah ini Nah Udah gitu Akhirnya Udah lah gak usah pake Tadi aku pikir Aduh aku biasanya Soalnya bikinnya Pake kelapa parut Apa pake Santan aja ya Suami bilang Gak usah Gini aja Udah Yakin pasti enak Ternyata Enak banget ya Ternyata mantap sekali Sedang banget Harus dicoba Apis temen-temen Kalau nyambah Ini hashtag Dapur teman Dina Langsung aja Tag dapur Dina Makasih Terus Ini suasananya Cocok sekali Soalnya habis hujan Ini Jadi makan Lemat Gini Kayak Gimana ya Ini kan Jajaran masa kecil ya Iya Dia tuh kayak ada Gimana sih Kayak lengket-lengket Gimana ya Tadi pake bilang Gimana After taste-nya Kenapa After taste-nya itu Rasanya kayak Serasa Pengen nambah Oh Dulu En Tau Tau Coba Daniel Belum Belum suka Tapi aku Tau coba lagi Ini kan namanya Jajanan Bersantara kita Yang harus Maksudarikan Caman dulu Makan itu Hanya Sambil lalu ya Makan lemat Ternyata Kalau bikin sendiri Rasanya lain Karena kita bisa Modifikasi Sesuka kita Ini Nggak ada lemet Zaman Dikutul dulu Semuasat ini Ini lemet Ternyata Iya Ini gini-gini Ini setengah-tengah Ternyata Ternyata Mbak Bik Terima kasih telah menonton!